Halo pisioner, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bugar ya tentunya. Kembali lagi bersama saya, Chandra Redinata di First Physio Youtube Channel. Izinkan saya untuk memperkenalkan background saya. Saya merupakan seorang fisioterapis dan personal trainer di First Physio BSD. Untuk kalian yang belum tahu, First Physio merupakan tempat rehabilitasi chandra, khususnya chandra olahraga, muskuloskeletal, postural, dan peningkatan performa olahraga. Selain itu, di First Physio juga ada kelas kegugaran nih, seperti TRX, Jumba, dan masih banyak lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan share pengetahuan tentang apakah pelahraga lari aman untuk lutut. Penasaran kan? Simak video berikut ini. Banyak pertanyaan nih, mengenai apakah berlari aman untuk lutut. Bukannya ketika berlari, beban lutut jauh lebih besar nih. Terus bagaimana sih cara yang aman ketika berlari agar lutut tidak sakit? Sedikit cerita, olahraga berlari sekarang banyak disukai orang. Karena mudah dilakukan dan juga banyak tempat nih untuk melakukan berlari. Namun, karena banyaknya orang baru yang melakukan olahraga ini, maka sering banyak orang yang melakukan sakit nih di lututnya. Baik itu saat mereka berlari atau setelah berlari. Apalagi, event-event lari sebelum pandemik sangat banyak ya peminatnya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa sebagian orang, terutama orang yang baru melakukan olahraga berlari, sering bertanya, apakah aman lutut saya nih ketika berlari? Soalnya setelah berlari, lutut sering sakit. Ketika beban yang diterima si lutut itu jauh lebih besar, dibandingkan dengan kemampuan kapasitas si lututnya, inilah yang menjadikan lututnya itu tidak aman. Atau sakit ketika berlari karena kapasitas beban lutut setiap orang kan itu berbeda-beda nih. Ini bisa juga dipengaruhi karena faktor usia, gender, dan berat badan. Maka, ada mitos dan pernikmanya, maka sebelum kalian berlari, kalian perlu mengubah paradigma kalian nih. Usahakan ketika berlari, sesuaikan dengan kapasitas beban lutut kalian. Jangan kalian bernapsu untuk berlari secara konstan atau terus-menerus. Oleh karena itu, saya akan sharing tips berlari yang aman untuk lutut kalian. Tips yang pertama ketika kalian berlari, yaitu adalah lakukan. Dan, pertama-tama harus lakukan pemanasan sebelum berlari. Lakukan pemanasan ini dengan dinamik stretching, agar sendi dan otot kalian siap digunakan saat kalian berlari. Dan juga untuk meningkatkan zona heart rate kalian ya. Yang dua, gunakan sepatu running. Dengan menggunakan sepatu khusus berlari ini, akan membantu performa kalian saat berlari. Karena sepatu running didesain sedemikian rupa, memang khusus untuk pelari. Dan juga membantu meredam tekanan di lutut dan telapak kaki saat kalian berlari. Dan yang ketiga, lakukan intensitas berlari secara bertahap. Dari low intensity sampai high intensity. Inilah yang menjadi kunci lutut tetap aman. Saat berlari, ketika kalian meningkatkan intensitas lari kalian secara perlahan, lari kalian akan aman untuk lutut kalian. Yang keempat, berlatih lah. Atau berlari melatih running drill kalian. Dengan melatih running drill, akan membantu pola berlari kalian menjadi lebih baik. Dan akan meningkatkan performa serta kecepatan berlari kalian jauh lebih baik tentunya. Dan yang kelima, gak kalah pentingnya, latihlah strengthening otot kaki kalian. Semakin kuat otot-otot kaki kalian, maka kalian akan terhindar dari resiko sidra saat berlari. Oke, ada pro dan kontra nih. Pro, pronya sendiri berlari itu akan aman jika sesuai kapasitas beban lutut kalian. Kontranya akan sulit jika kurang pengetahuan tentang lari. Atau kalian belum pernah berlatih lari sebelumnya. Dengan yang berpengalaman tentang lari atau coach lari ya tentunya. Kesimpulannya, jadi dari penjelasan video sejak awal tadi, didapatkan kesimpulan. Latihan berlari akan aman kok untuk lutut kalian jika ada syaratnya nih, jika dilakukan dengan benar. Seperti tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi. Studi-studi telah membuktikan bahwa berlari rutin dengan intensitas dan kapasitas yang sesuai dengan tubuh kalian, ini bermanfaat untuk kesehatan dan sendi lutut kalian. Dan kita telah memasuki sesi akhir video ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share juga jika video ini dirasa bermanfaat nih untuk kalian. Saya Chandra Redinata, salam visioner!